Musik Negara bagian Ciapas, inilah rumah bagi masyarakat peradilan Mesoamerika yang kerap disebut suku Indian Ada tiga kelompok pribumi utama di Ciapas Salah satunya suku Maya yang terbagi-bagi menjadi subkelompok seperti Camula dan Socil Ritual keagamaan suku Camula dan Socil tergolong unik Menggabungkan tradisi prahispanik dengan agama Katolik Dan area gereja San Juan Bautista ini berperan penting dalam perekonomian maupun kehidupan beragama mereka Tempat ini bernama Plaza Seremonial Tempat diadakannya berbagai kegiatan ritual masyarakat San Juan Camula Selain sebagai tempat ritual, tempat ini juga kerap menjadi pasar bagi masyarakat sekitar Tempat menjajakan banyak dagangan mulai dari pakaian, makanan sampai sayuran segar Penduduk asli Ciapas juga terkenal dengan ragam kerajinan kain tradisionalnya yang khas Semarak dengan warna, dengan sulam-sulaman rumit dan indah Karya-karya mereka telah menjadi salah satu primadona Ciapas untuk menarik para wisatawan Sudah mirip kayak yang orang indian belum? Belum Belum, oke Agama Islam telah masuk dan berkembang di sini sejak 20 tahun silam Umat muslim di San Cristobal de las Casas, Ciapas misalnya, mencapai 200 orang 3 tahun lalu Ibrahim Cece Panastasio Gomez, salah satu tokoh muslim berpengaruh di Ciapas Ia memimpin sebuah komunitas muslim yang masih memiliki hubungan keluarga Jumlah mereka kurang lebih 50 orang dan sebagian adalah anak-anak ini Cecep mulai mengenal Islam tahun 1995 Saat itu dua orang muslim dari Spanyol bernama Idris dan Nafiah datang ke Ciapas untuk menyebarkan agama Islam Keluarga Ceceplah yang pertama kali mereka dekati Llegaron estos españoles a dar el mensaje del Islam Y este... Invitaron a mi padre ya que era un líder religioso, mi padre Él no lo aceptó, yo fui en su nombre Simplemente me acerqué a ellos, me gustó lo que vi Obseré lo que estaban haciendo, las oraciones Lo que más me llamó la atención fue la recitación de Koran Yo no sabía que es lo que estaban recitando ni que letra O que estaban diciendo simplemente me gustó Le dije a mi suegro que antes no porque es mi suegro actual Tak lama, Cecep pun mengucap dua kalimat syahadat dan menjadi muslim pertama dalam komunitas suku asli di Ciapas Perlahan, keluarga Cecep mengikuti jejaknya menjadi mu'ala Termasuk saudaranya Daud Patista dan sang ayah yang awalnya menolak Islam Él es el único hafiz en el año En Ciapas, yo creo que hasta todo México Es el primero Kecintaannya pada Islam telah membawa Cecep empat kali berhaji Dan menuntut ilmu hingga ke Spanyol, Maroko, dan Al-Jazair Sementara Daud sempat mengenyam pendidikan Al-Quran di Universitas Al-Qua'aroyin Maroko selama lima tahun Namun perjalanan mereka menghayati Islam bukan berarti tanpa rintangan Sobre algunos grupos que hay aquí en San Cristobal Que son muy radicales Y prácticamente te llegan hasta tal punto de ser un poco fanáticos Entonces la gente que llega a convertirse al Islam con esta gente Que te puedo decir un poco es disgustados por conocer a ciertas gentes Entonces nosotros como yo te hablo como la comunidad que estoy ahora Como el musulmán Ahmaria Estamos haciendo de otra manera completamente diferente Es llamar a la gente con buenas palabras, con buena atención Sin llegar a ponerles un montón de trabas y de cosas Cecep dan komunitas muslimnya lantas menulis surat kepada Uskup San Cristobal de las Casas Mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu Lalu dia memberikan petunjuk Terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu Terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu Terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu Terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu Terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu